Hai tadi FSK Oke kita ngeliat sebutnya di FSK ada Mini EV ada Mini Electric Vehicle Hai kak thank you ada Mini EV kita lihat interiornya di FSK karena dia ini mobil China Oh interiornya ini sederhana banget ya guys dia masih pakai anakan gunci begitu kemudian ini masih begini sederhana ada bak buat mandi bayi bayi monyet kecil banget ini buat tempat minumnya guys ini sederhana banget chill sempit ya ini bolehlah kalau buat jalan-jalan di dalam kompleks ya guys Cuman kalau buat jarak jauh dengan mobil seperti ini agak mengerikan pasti nggak akan stabil dan nggak akan kencang juga sih Oke kita ada mobil apa nih mobil minivan gelora eh namanya diberi kasih nama Indonesia ya gelora eh Oh ini minivan-van yang pakai elektrik ya Mas ya ini elektrik elektrik ini bisa buat buat banyak orang nih yang pastinya ini pasti lebih murah nah cuman jangan berharap banyak dengan mobilnya kayak gini ya di FSK ini karena walaupun persenganya udah canggih kayak gini kelihatannya tapi semuanya serba apa adanya nih guys jadi dulu banget lah materialnya juga kayaknya kurang kurang menarik karena harganya pasti harganya juga murah banget oke tadi ada glory glory 560 ada glory 560 Oke kita lihat terlihat isinya wah ya ini di interiurnya kecil ya 7 inch kemudian ini speedometernya atau MID nya fitur-fiturnya apa aja nih kayaknya fiturnya standar aja ya nggak ada cruise control ada safety sense nya nggak ada ini masih standar banget di FSK kurang kurang menarik buat saya nah ini mobil yang tadi ini jadi angkot ini mobilnya jadi angkot nih guys tapi angkotnya ini canggih dia dilengkapi banyak CCTV tuh CCTV nya masih CCTV yang manual gitu ya CCTV rumahan ini buat ngamati penumpang ya takut ada copet atau apa itu ada ada ini apa namanya kamera belakang kamera depan kamera kemudian ini ada Oh ini ada program untuk angkotnya guys Oh dia udah dimodif jadi angkot begini jadi kita lihat dari sebelah kiri ini gelora E udah listrik ini buat angkot ya guys ini buat angkot listrik angkot listrik nah ini lumayan lah kalau angkot nih ada head unitnya kayak gini tetep nih ini kamera depannya di sini oke nah kita lihat kita mau naik angkot nih guys wah berat juga wow ini lumayan juga nih guys naik angkotnya di angkot elektrik lumayan nyaman juga jadi kalau buat kalian nih jadi buat kalian yang mau naik angkot tuh kayak gini nih guys naik angkot elektrik rasanya seperti ini cukup leger sih sebenernya empuk dan nyaman nih guys dan ini ada AC nya loh ini ada AC nya yang salah ini ada AC nya jadi ini bisa buat apa namanya perjalanan kalian di angkot nyaman dan ini ada pelindung nya ya guys depan dari akrilik ini udah dimodif untuk angkot di Jakarta ini ada ininya nih running text nya tersebut dengan trayek nya ini glora ini tadi ada kamer nya disini nih oke ini dari dmsk ini dari siapa supercap ini glori ai auto ini baru nih kalau ini glori yang menurut saya udah lumayan opsi premium ya ya interiernya juga ini udah bagus nih ada fitur terus kontrol nya kemudian sepertinya ada safety sense nya ada safety sense nya tuh di atas kemudian tampilannya juga speedometer nya walaupun dia masih analog dia keren kemudian disininya keren banget nih guys ini kayak wah ada tuh ini mati kelakoknya di mati kelakoknya di gua ada ini AC nya nyala lagi jangan nya keren keren joknya juga ada kulit ini dilapisi jahitan kulit juga oke ini bangku keduanya ini ada ini ada panel panoramik sunroof ini full nih guys ini ada tuh ini ada belakangnya SP juga harganya kalian cari sendiri di FZ nya di FSP atau datangnya langsung ke ini juga iya sini ya mumpung baru di hari jalan ini air auto ini 7 tahun garansi walaupun ini air ya bukan E makanya disini masih ada listrik apa namanya buat bensin ini alport nya tuh oh oke kemudian ini di FSK apa nih guys supercap oke ini pickup kompetitor nya supercarry eh 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 bug nya gede banget mantep tuh kemudian ada van nih bisa buat usaha nih yang tadi bisa buat jadi angkot ini bisa buat usaha cafe oh dalamnya udah dimodifikasi keren banget ini udah ada tv nya kemudian ada beberapa peralatan ini ya guys peralatan dapur peralatan dapur seperti kompor kemudian ada oven kemudian ada apa tuh tuh kayaknya jenset tetep lah ini buat makan disini ada table ada 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 kursi nya kemudian ini ada zinc nya kemudian oh ini dalamnya masih standar kalau yang ini guys cakep sih cakep tau ada corde nya juga nah ini apa isinya emang bisa dibuka oh gak bisa dibuka kali ya gelora keren banget nih bisa buat lus delima mandiri nih buat kalau ini kalian karos hari karos hari nya dibuat oleh ini guys delima mandiri cakep banget nih buat usaha oke oke dari di EWSK kita menuju ke yang lain terimakasih ida kita tentang